Assalamualaikum Sobat Masih seputaran kegiatan kami di Desa Sangyang beberapa waktu lalu Sebelum acara Kalondolopi tanggal 23 dan 24 Oktober 2024 Saya secara khusus menyusuri garis pantai atau pesisir Desa Sangyang Desa Sangyang yang berada di tepian timur Pulau Sumbawa Kecamatan Wera, Kabupaten Bima Desa Sangyang yang memiliki sebuah warisan budaya khas Keterampilan membuat kapal kayu Mulai dari sampan kecil hingga perahu besar seperti finisi Keterampilan ini diwariskan secara turun-temurun Tanpa bantuan gambar atau pendidikan formal Setiap langkah dalam membuat kapal dipelajari langsung di lapangan Dengan panduan yang diwariskan dari generasi ke generasi Melalui pengalaman langsung bersama para leluh Ini pakai apa ini? Ini pasnya, ini yang kotor Pakai tarik kayak ini ya Ini skrip Proses pembuatan kapal di desa ini Biasanya dilakukan oleh 2 hingga 4 orang Tergantung pada ukuran kapal yang dibuat Waktu pengerjaan pun bervariasi Semakin besar kapal, semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya Kapal-kapal ini dibuat tak hanya untuk keperluan pribadi Tetapi juga dijual ke berbagai wilayah lain Sehingga keterampilan ini tak hanya menjadi mata pencaharian Tetapi juga sumber penghidupan yang sangat penting bagi warga desa Di sepanjang pesisir desa Sangiang Tampak deretan perahu dan kapal dalam berbagai tahapan pembuatan Ada yang baru dimulai Dengan papan-papan kayu yang masih berserakan Ada pula yang hampir rampung Dan siap untuk segera mengarungi laut Pemandangan ini menjadi bukti nyata Bahwa warisan keterampilan leluhur mereka terus hidup Membentang di sepanjang garis pantai desa Siap untuk melayarkan kapal-kapal Yang akan membawa tradisi ini melintasi samudera Setiap pagi, suara alat-alat petikanan seperti gergaji Palu dan kapak mengalung di pesisir desa Menciptakan simfoni yang khas Para pengrajin bekerja dengan penuh ketekunan Menyusun dan merangkai setiap bagian kapal Hingga menyatu menjadi bentuk yang sempurna Mereka sangat paham akan karakteristik Setiap jenis kayu yang digunakan Dengan cermat memilih jenis yang paling kuat Agar kapal mampu bertahan menghadapi kerasnya gelombang laut Mereka sangat paham akan terlalu bekerja aan Jumlah sibuk telah mencari hai hai sebagai nah sebuah kapal aku rambut Ionimah obliat nih kalau ukuran makin jadi gitu termasuk mesin Oh Mbidupur juta Bagaimana cara ini? Pilih berapa yang kita sudah berkata? Sekarang ada yang mana? Kepada ini ada yang sudah berkata Sebenarnya kita sudah berkata Jadi kita berkata di sini Pilih berapa ini? Pilih berapa ini? Ini saya tidak berkata Seperti ini kita berkata Akhirnya ini Terima kasih Pilih berapa ini? Ya, saya tidak berkata kenal saya sambil batu-batu bau pakai tukang saya bagikan di gambar langsung peta-peta ukuran di luar cecao pembuatan kapal dengan ukur yang agak besar lagi kita cek ya Assalamualaikum pilih murah sama di kapal pakai target pilih murah biasanya pilih murah pilih murah pilih murah pilih murah pilih murah di rinah itu kukuplah di rinah bisa apa yang bisa saya uruskan misalnya mungkin pilih murah saya pilih Rp selamat menikmati 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 untuk melestarikan warisan budaya yang dengan penuh cinta dan kesetiaan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!